Rekening bank apa saja yang bisa dikaitkan ke akun Starlink yang bisa difungsikan untuk pembayaran Oke saya jawab ya teman-teman ini banyak juga ditanyakan oleh teman-teman semua karena ini memang penting ya Jadi saat ini ya teman-teman saat ini yang bisa dikaitkan ke akun Starlink itu adalah kartu kredit dan juga visa Oke teman-teman untuk kartu debit seperti kita punya Rekening bank Mandiri BR, IBC, ABS dan lain-lain saat ini masih belum bisa teman-teman Tapi suatu saat dalam beberapa tahun ke depan kita masih belum tahu itu bisa jadi akan bisa gitu ya teman-teman Namun untuk saat ini masih kartu kredit dan visa aja oke teman-teman seperti itu Seperti biasa agar teman-teman yakin setelah nonton video ini akan saya kasih contohnya Emang visa bisa enggak gitu ya oke saya kasih contohnya ini kemarin saya membuka akun Starlink dari kantor cabang Dan dikaitkan ke visa ini dia teman-teman saya lihatkan di tampilannya Ini teman-teman semoga kelihatan ya jadi itu terkait dengan atas nama itu dan visa yang berakhiran Sekian itu saya blok ya kadaluarsanya seperti itu oke teman-teman jadi visa itu bisa juga Hanya saja nanti ketika kita mengaitkan ke rekening kita itu nanti butuh verifikasi Biasanya verifikasinya itu dikirim melalui nomor telepon yang terkait dengan rekening kita atau ke email gitu ya Oke seperti itu teman-teman semoga sehat selalu Terima kasih